Hai guys kembali revit ya sorry banget sudah agak lama nih guys aku nggak ngonten memang aduh aku sekarang ini udah nggak pake neni guys jadi ngurusnya anakku sendiri jadi bapak rumah tangga nih sekarang guys setiap hari anterin anak sekolah cemput les istriku yang handle anakku yang kecil belum lagi nanti jadi sekarang ini kayak jangankan buat konten temen-temen mau olahraga teknis sama temen-temen tuh waduh susahnya minta ampun guys oke oke hari ini aku buat video ini excited banget kenapa karena aku akhirnya finally aku buat keputusan I've made decision aku akhirnya ganti kakinya mobil ini guys aku ganti sepatu aku ganti velg hari ini temen-temen jadi memang kalau motor back beberapa hari ke belakang itu memang aku galau banget temen-temen jadi tiap hari itu aku ngeliatin apa ya ngeliatin IG lah liatin apalah liatin Google lah kayak velg-velg apa yang mau dan banyak pertimbangan lah imbarannya temen-temen takutnya itu dapatnya jelek lah takutnya goyang lah kayak dulu aku cerita takutnya nanti kalau nggak pas jadinya tambah udah mahal-mahal malah nggak enak mobilnya setiarnya berat nanti kecepatan tinggi geter gitu-gitulah temen-temen kayak pengalaman-pengalaman yang sebelumnya kayak yang Pak Jeruku yang lama si RV itu kan aku pegang di velg semua temen-temen jadi finally aku bakal beli lenso temen-temen aku beli lenso Venom 5 tapi eits bukan Venom 5 yang biasa tapi yang limited edition itu yang kapan lalu tahun lalu kalau nggak salah sempet digoreng tuh harganya sampai 30 juta up kalau nggak salah ada yang jual kemarin ditawari tuh 34-35 juta guys bayangin nah mungkin karena sekarang harganya udah mulai turun kemarin tuh aku lihat-lihat barangnya susah tadi temen-temen jadi sebelum beli lenso itu aku sempet mikir kalau mau beli TW katanya sekarang TW bagus aku sebutin aja merknya ya salah satunya itu JF Luxury kenapa aku bisa berani bilang kok kan dari awal aku nggak mau ya pakai TW-TW lagi dulu tapi kok kenapa kok kayak pengen JF Luxury karena temenku tuh yang pakai temen-temen dia pakai kebetulan pakai Fortuner jadi pakai Fortuner pakai JW Luxury yang modelnya kayak NK RPT-1 RPT-1 itu kan simple timeless gitu ya modelnya ya aku juga suka banget maunya aku ganti itu karena murah banget guys kalau ring 18 ya punya RPT-1 punya JF Luxury itu cuma 8 jutaan guys 4 ban 1 ban pokoknya 8 juta tuh aku sudah dapat 4 ban jadi 2 jutaan lah itu murah banget untuk sekelas ring 18 yang sudah form flow ya kalau nggak salah temen-temen ya sudah itu tapi dipikir-pikir lagi terus aku lihat ternyata temanku bisa bagus bisa fitnya bisa bagus tuh karena dia pakai bahan-bahan empty guys ban yang kayak pacul gitu ya itu keras gede banget gitu jadi kelihatannya keren tapi aku nggak mau pakai bahan empty karena pasti nggak enak karena aku juga mau pakai offroad kemana aku pasti lebih banyak pakai kota-kota luar kota pun di sama keluarga jadinya nggak nyaman nanti istriku ngomel jadi setelah aku pertimbangin dan ya udah nambah sedikit aja lah guys ya nggak sedikit juga sih ya cuma ya sudah lah mau ganti pakai lama ya udahlah akhirnya aku ganti yang Venom 5 ini lensu original Thailand yang limited edition aku dapat harga dari harga ya nego nego dapat 24 jutaan teman-teman nanti aku kasih tahu tempatnya teman-teman ini orangnya baik banget dia memang cuma berjual aja dia nggak bisa pasang di sana tapi menurutku top sih ini untuk tokonya karena ketika aku pertama aku taunya dari Tokopedia sorry di toko sebelah toko hijau Tokopedia lalu dia kita tukar-tukar nomor HP akhirnya aku di WA itu langsung ditelepon dan dijelasin semua bahkan aku yang nggak paham lah walaupun dia nggak jual dia jelasin semua baik banget orangnya face refund banget jadi akhirnya ya udah lah aku lihat toko-toko lain juga ada yang jual 25 26 ada yang malah aku tawari 28 juta teman-teman gitu lah terus ada sih toko teman-teman tapi nggak mau sebutin dia sempet tawari aku dengan harga agak miring 21 juta kalau nggak salah tapi teman-teman dia nggak dia nggak mau via e-commerce dia mau transfer pribadi dan pribadinya itu bukan di nama PT atau nama nggak sama sekali pribadi bener-bener nggak jelas dan kayaknya takutnya abal-abal karena dia itu kayak getuh terus tiap hari cat aku apa nggak jelas gitu takutnya nipu jadi nggak jadi teman-teman karena memang harganya nggak tahu sih nggak serk aja jadi akhirnya aku beli di toko ini aku tewi teman-teman nanti aku kasih tau ya aku spill untuk nama tokopedia nya jadi dia ada nama tokopedia nya kalau mau WA nanti aku kasih di description teman-teman bisa tanya dia cukup banyak stoknya dan mantepnya dia itu bisa goyangin harga teman-teman jadi kayak misalkan aku dapat berapa di toko lain dia bisa turunin pokoknya beli di dia mantep lah ini pokoknya orangnya aku juga nggak pernah ketemu baru first time dibeli tapi first impression nya juga sudah bagus banget sama orang ini dan orangnya baiklah kita ngobrol nggak cuma masalah velg juga malah masalah lain-lain karena dia juga suka mobil banget dia pakai pajero juga cuma yang mungkin yang nggak facelift ya teman-teman ya jadi ini masih otw kita guys nah guys sedikit bicara kenapa alasannya aku beli yang Venom ini ya aku belum pernah pakai sih memang cuma kan booming banget ya di masa-masa coffee tuh gila banget nih velg dan aku lihat di review memang banyak yang bilang bagus ini velg teman-teman bener-bener presisi bagus dan dia itu juga salah satu yang cukup terkenal di Thailand cuma kita lihat ya kayak gimana nanti aku juga nggak bisa banyak komen kali ini first time kita lihat nanti aku beli yang Venom 5 itu ada aku ada yang suka juga sih teman-teman yang tipe Lenzo TDS kalau nggak salah ya teman-teman warna hitam gitu modelnya mirip-mirip kayak RPT1 tapi dia melengkung sedikit cuma kenapa aku pakai akhirnya pakai yang Venom yang lebih mahal dapat harga sekitar 24 juta itu karena teman-teman aku mau coba first time ini aku mau coba velg yang dia pakai cara pembuatannya pakai apa ya lemak lupa kok apa ya form flowing kalau nggak salah teman-teman form flowing jadi itu kayak dia itu beda sama velg-velg yang pada umi kayak velg standar itu kan di casting gitu ya kayak di cetak gitu langsung teman-teman kalau ini enggak teman-teman kalau yang velg form flowing ini enggak jadi kalau nggak salah aku baca-baca aku juga tanya beberapa temenku yang paham jadi form flowing ini dia itu cara pembuatannya dia buat depannya dulu lalu ditarik ke belakang posinya kayak seperti itu jadi katanya dia bisa lebih presisi bisa lebih bulatnya tuh sempurna teman-teman karena kalau bulatnya sempurna itu bahaya itu bisa geter pasti mau model apapun pasti geter lalu dia bisa jauh lebih ringan nah kalau masalah kuat nggak kuat aku nggak bisa ngomong kalau banyak orang ngomong harusnya katanya kalau pakai form flowing ini form flow ini katanya lebih harusnya lebih kuat tapi aku nggak tahu kenapa bisa lebih kuat karena dia harusnya lebih ringan dan lebih ringan ya tapi nggak tahu juga sih makanya nggak bisa banyak ngomong kita lihat kita pakai kita review nanti 6 bulan sampai 1 tahun kayak gimana kondisinya jadi itu karena aku mau cari lebih ringan aja sih teman-teman jujur karena kalau lebih ringan tuh pasti lebih efek sedikit di tarian aku baca-baca ke Venom 5 aku ini beratnya sekitar 8,3-8,5 lah per banyak teman-teman sedangkan ban standarnya Pajero sorry velg standarnya Pajero itu 10 kg lebih teman-teman cukup berat memang nanti kita cobalah kita tes kita tarik itu yang yang velg yang baru nanti kita ambil ini memang benar-benar enteng apa nggak teman-teman kayak gitu jadi pertama aku cari yang bobot lebih ringan otomatis tarian lebih enak lalu kenapa aku pakai yang velg ini itu aku juga butuh yang lebih lebar sedikit untuk velgnya kalau nggak salah Pajero bawaan ini lebarnya cuma 7 cm teman-teman kalau ini itu 9 cm aku agak lupa sih teman-teman ya aku baca kayaknya 9 cm teman-teman jadi untuk lebarnya lebih 2 cm lebih lebar itu ngefek banget teman-teman untuk velg bener-bener ngefek jadi ya 9 cm bener teman-teman flow forming itu 9 cm 9 cm terus 80 nya itu 0 cm jadi kalau teman-teman nggak paham kalau 80 itu biasanya kalau semakin tinggi 80 nya itu biasanya dia lebih masuk ke dalam jadi kayak teman-teman lihat inovasinya bagus modelnya tapi karena bahan nggak tahu ya velgnya atau profil velg dan banyak nggak proporsional jadi kayak kayak masuk ke dalam gitu loh teman-teman jadi kayak antara bodinya itu besar terus kakinya atau velgnya itu kecil bandnya itu kecil jadi kayak ngincing gitu lah ya ibaratnya orang Jawa bilang nggak enaklah dilihat teman-teman nah makanya aku bilang fitment untuk 80 ini cukup penting teman-teman bisa cari 15 kalau nggak motoror keluar 15 20 itu oke kalau standardnya Pajero ini kalau nggak salah 40 jadi dia memang pas masuk nah ini nanti fitmentku itu 0 80 nya 0 jadi harusnya dia lebih keluar jadi lebih gagah sih harusnya tapi nggak tahu cuma kalau BT nya itu kalau musim hujan itu kalau keluar bahannya sedikit itu biasanya kalau ada kontor itu langsung cepet banget keluar ke bodi-bodinya karena dia kan keluar posisinya memang nggak pas ya nggak sejajar sama ini teman-teman sama apa sih nama bodinya lah sama krusbahnya yang di sebelah kanan kiri itu teman-teman jadi kita lihatlah kayak gimana ya mudah-mudahan puas sekarang udah keluar uang mahal oh iya teman-teman jangan lupa kalau ganti velg itu harus pakai centering aja supaya lebih presisi untuk apa ini buletannya itu ya PCD nya itu supaya lebih pas aja karena kan bukan bawaan standar ya teman-teman ya jadi dipakai aja supaya nggak geter supaya lebih enak dan jangan lupa langsung sporing balancing teman-teman nanti kayaknya ini teman-teman aku ambil velgnya kita lihat lalu kita bakal pasang di GBT aja teman-teman GBT deket-deket situ lah teman-teman kita mau cek mau coba langsung bisa seganteng apa ini nanti mobilnya teman-teman udah udah asabar sih teman-teman ini udah lama banget nggak ganti-ganti velg kayak gini lagi kepingin aja mumpung kemarin istri ngebole-in laginya bayi hati ya sudah lah nggak apa-apa kita keluar ulang sedikit cos oke ini masih otw teman-teman ya tunggu ini guys ini jadi dia punya banyak stok juga ini udah kita udah sampai di sini jadi di deketnya kenjaran nanti aku kasih tau spill untuk tempatnya nih segini banyak dia stok jadi dia tuh memang gabung sama kayak anunya ini guys apa toko-toko mainan di sini ada lensu ini 9M ini kayak tiruannya atau tipe versi murahnya yang limited edition yang aku mau pakai hari ini guys nih segini banyak teman-teman gedungnya besar banget ini jadi traster banget ini coba kita lihat ya kita mau lihat yang punya aku kita bakal ambil oke guys bener-bener baru oke ini katanya kalau yang limited edition itu nggak sticker dia bener-bener laser imbus gitu temen-temen nggak bisa dilepas nih ya wah mantap ringan sih guys oke coba coba nah coba aku angkat ya ini nih tangan kiri guys oh ya ringan ini 8 kg-an ini ya nah jadi flow forming itu kayak gini temen-temen dia buat satu sisi lalu ditarik ke belakang gini makanya katanya bisa presisi dan bener-bener bulatnya tuh sempurna temen-temen oke oke kita transaksi dulu kita mau bawa ke bengkel untuk kita pasang oke ini ya temen-temen ya namanya tuh Duta Perkasa Indo temen-temen Duta Perkasa Indo nanti aku spill untuk Tokopedia nya dan temen-temen bisa kontak langsung sendiri sama bosnya dia punya banyak dan temen-temen juga nggak usah khawatir misalkan mau cari untuk velg yang lain nggak harus yang lenso itu dia juga jual semua dan harganya sangat-sangat bersaing kemudian bisa nego sendiri aja bilang aja dari refit temen-temen oke let's go ini temen-temen bautnya udah aku sekalian aku pesen semua di Duta Perkasa Indo sudah tinggal minta aja tinggal terima jadi cuma dia sayangnya cuma nggak bisa pasang aja temen-temen nih temen-temen dia punya gudang gede banget tapi memang tuh gudangnya dia ini eh toko mainan kayaknya tapi yang bener dia suka mobil jadi dia hobi dia kula-kula untuk lensu-lens gini banyak temen-temen stoknya dia oke jauh saja wah ini jatuh cinta nih guys sama velgnya kita lihat nanti ya fitmentnya di Pajiriku seperti apa guys empat-empatnya kita mau bawa kita harusnya cek-cek udah lah percaya langsung cek nanti kalau ada kendala langsung nanti telepon sama bosnya langsung temen-temen karena bosnya bener-bener top baik banget oke kita bawa dulu ke bengkel ini temen-temen jadi kalau temen-temen tahu ancar-ancar yang kayak auto 2000 ya auto 2000 nya kenjeran jelas banget besar banget itu lurus dikit mungkin cuma 50 meter ada gang itu temen-temen masuk gang masuk gang kiri sudah masuk itu ada si cepat nanti disana nah ini yang duta perkasa ini ini segini banyak segini besar ya temen-temen di bawah sini nanti ketemu langsung tapi janjian dulu ya temen-temen ya di bos saya langsung janjian baru nanti temen-temen disini ini sepil duta perkasa indo ya jadi ancar-ancarnya itu di auto 2000 kenjeran lurus dikit 50 meter ada gang kiri langsung deketnya si cepat itu itu ada gunanya si cepat juga oke kita masukin dulu barangnya guys oke guys itu sudah aman cukup gak harus mongkar ini guys gak harus mongkar hahaha apa sih namanya ini jok yang tengah cukup itu lumayan besar kita mau ke GBT ngagel temen-temen karena kalau info nih dari dari ini yang duta perkasa indo ini temanku sekarang itu katanya paling bagus di ngagel GBT ngagel kita cobalah ya kita ikuti aja ini untuk apa ini murnya bautnya 6 6x4 24 dan ini centering pasti ada yang tanya loh kok kenapa kok centeringnya gak pakai yang besi kenapa kok pakai yang plastik gini ini biasanya aku dulu pengalaman pakai yang Innova ku temen-temen Innova yang 2018 itu aku ganti kalau pakai besi memang kayaknya lebih kuat ya kayak kelihatan lebih kokoh tapi dia itu karatan temen-temen setahun itu udah karatan banget karena mungkin kena air apa nempel jadi aku gak mau karatan ini juga gak kalah nih gak kalah kuat nih temen-temen ini walaupun plastik tapi ini kuat kokoh banget dan digaransi sama juta perkasa Indo satu tahun lebih kok kalau misalkan ada problem aku ganti semua dia bisa jamin kayak gitu ini mantap guys oke let's go guys jadi total itu aku kena 24 juta terus di diskon banget sama dia ini kayak race ini 350 karena aku minta yang hitam 350 ribu dan empat juga ini 350 ribu guys oke mantap let's go ini total habis berapa ini temen-temen ya jadi 24 ya 24 700 temen-temen 24 700 lah ya untuk ganti sepatu baru untuk mobilku ini mudah-mudahan semakin cinta dan semakin seneng sama Pak Jero ini guys jadi gak mikir jual-jual lagi lah karena aku bilang ini walaupun ada Pak Jero baru di 2024 aku gak mungkin langsung beli aku gak mau yang untuk jadi pertama karena takut banyak problem biasanya untuk produksi pertama kali ini nanti mungkin di di tahun keduanya 2025 lah mungkin kalau memang menarik kita ganti Pak Jero nya oke karena ini Pak Jero ini udah ada yang booking temen-temen salah satu temenku langsung bilang kok Drew kalau misalkan nanti udah bosen langsung ya kasih aku ya dia langsung ngomong gitu temen-temen jadi sudah ada pembelinya nih guys sudah di indent oke let's go kita jauh dulu temen-temen ini guys memang GBT ngagelnya seramai ini temen-temen bisa lihat baru jam 9.20 temen-temen beran-temen kayak gini gak tahu antri masih antri kita lihat ya kerjaannya oke terus sudah proses pelepasan ini memang antri tuh ini velg nya sudah siap ini temen-temen harus siap ini temen-temen harus siap ya ini untungnya lenso fenomen limen ini memang ee dia laris juga karena bisa pakai band standar temen-temen jadi kita gak harus buat uang lebih untuk liban lagi biasanya kan kalau velg-velg ee yang dulu kan harus diban ya yang sesuai profilnya ini enggak temen-temen jadi pakai band bawaan standarnya pas jauh tuh Fortuner dia bisa pakai langsung jadi kita bisa lebih hemat itu lagi dibuka bannya dan temen-temen kita juga memang bannya masih baru kayak punya aku baru jalan 5.000 6.000 oke kalau ustawuku kalau sudah di atas 15.000 mending jangan deh pakai band standar karena pas dilepas buka itu juga mengurangi ee kualitas bannya temen-temen ini lebih aman temen-temen ganti baru atau kalau memang mobil baru ya pas awal-awal itu langsung ganti sepaku supaya bahannya masih geres temen-temen oke kita lihat prosesnya dulu ya ini temen-temen aku coba cek ya tadi papaknya cuman bilang ini apa orinya itu pasti berat sekali katanya aku coba tadi eh gila guys bisa diangkat tapi wah kerasa banget sih angkatannya tadi sama yang ee belian su tadi mungkin beda 2,5 kg masuk apa temen-temen berat banget berat banget mantep tapi build qualitynya mantep sih tapi berat banget ah ini aku pilih warna black satin temen-temen ini sudah enteng ini sudah terpasang temen-temen ganteng sih ya wess senter itu gunanya ini dimasukin di bagian dalam situ supaya nggak geter sih katanya sih supaya lebih presisi guys yah kita lihat harusnya ganteng banget sih ini cuma karena itu nya nol ya temen-temen kayak keluar tapi nggak tahu seberapa keluar ya tapi logikanya sih mungkin kalau keluar kalau di lingkung tuh kayak istrinya bakal lebih berat sikit cuma pastinya satu positif ya pasti dia jauh nggak lingkungan lebih stabil karena dia lebih lebar ya flexi kita coba lihat ini guys ini posisi masih belum ini ya belum turun ya jadi masih kayak ngangkat ini sudah kelihatan keren sih nih keren abis guys enggak rugi lah ya kalau keluar uang mahal lah tapi kita lihat karena ini fitment nya temen-temen aku lihat cukup kuat kuatnya lumayan sih keren sih keren cuma aku kan kuatnya segini temen-temen ya nggak terlalu parah sih cuma cuma tetep keluar temen-temen ini memang jauh lebih stabil dan looknya lebih keren tapi nggak tahu ya naikannya jauh lebih nggak enak atau gimana kita coba aja nanti ya kita lihat sih bisa enak apa enggak takutnya nggak enak wah sayang banget temen-temen tapi harusnya enggak ya lihat sih kita lihat oke tampilannya wuuh bagus sih guys velg nya kayak masuk ke dalam gitu kaca lenso nah ini nggak terlalu proper untuk merekam nanti ya guys ya ada tempat yang bagus nah tes dulu hari ini jadinya enak apalagi nggak enak setelah ganti velg oke ganteng abis suka sih dari sini kalau ganti bahan AT atau MT lebih keren lagi looknya tapi untuk pemakaian fungsional nggak enak guys oke oke guys guys sudah selesai nih treatmentnya keluar gini luar gini guys lumayan banyak sih karena edinya nol tapi nggak apa-apa lebih keren looknya lebih keren cuma sampahnya ini kalau kotor abis tenak jemprotan cuci itu pasti dia nggak masuk slab bornya jadi pasti keluar-keluar tapi nggak masalah yang penting ini aku penasaran sama naikannya enak apa enggak teman-teman wah ini kalau nggak enak susah ini teman-teman tapi let's see ya nggak coba nih ini bagus kok teman-teman nggak kalau di video kayaknya terlalu ngincik ya terlalu lebar atau tapi nggak nggak selebar itu kalau lihat langsung karena kamera ini white guys jadi kayak nih coba yang dibawa gini ya teman-teman lihat tuh sekeren itu guys wah aku jatuh cinta bener nih teman-teman dan so i love you oke guys ee kita bayar dulu kita coba ya kita masuk test drive disini tunggu guys guys tau gimana feelingnya yang paling kerasa keluar dari GBT yang paling kerasa setelah ganti velg satu lihat ya teman-teman wuuu tariannya nendang guys aku nggak tau ya apa memang se ngefek itu ya teman-teman ya misalkan ya satu eee satu velg aja selisihnya itu 2,5 kg sama velg velg bawaannya velg standartnya 4,10 kg masa ya ngefek sih kalau kalau dipikir kalau logika sih ya pasti ngefek sedikit ya tapi nggak terlalu kerasa harusnya karena satu ban itu 2,5 kg ini nggak teman-teman ini kerasa teman-teman lihat nih no delay delay teman-teman enak yang kedua nih aku sudah bilang nggak terlalu limbung jadi eee setelah aku ganti velg ini yang paling kerasa itu pertama tariannya jauh lebih enak kayak kayak dia ngiringnya itu lebih smooth gitu ya jadi nari itu lebih enak karena tadi sebelum nggak mungkin kan karena mesinnya karena nggak ngefek karena tadi sebelum ke GBT pun yang aku udah pakai kerasanya itu beda lumayan kerasa kalau aku bilang misalkan tarian tadi 1 sampai 10 pakai ban standart itu fail standart misalnya 7 ini bisa bilang 8 teman-teman naik 1 selumayan kerasa itu karena kalau misalkan nggak beda kerasa aku mungkin notice teman-teman itu menurutku yang kedua ya kalau dari awal aku udah pasti tahu dan mungkin hampir 90% pasti bener perkiraanku pasti nggak terlalu limbung kenapa karena itu dia itu pertama teman-teman ya dari velg bawaan dasarnya itu sudah lebih lebar walaupun aku pakai ban yang sama ya teman-teman ya dia lebih lebar 2 cm 9 cm yang kedua dia fitment ya teman-teman etinya itu 10 cm jadi memang kayak aku rekam tadi itu dia lebih keluar teman-teman otomatis renggang antara porsi yang biasanya misalkan gini ya mobil tinggi SUV dengan balance yang kurang bagus di tengah terus dia agak bannya itu agak keluar sedikit gini otomatis kan apa ya porsi balance yang di tengah itu dia lebih baik karena dia punya tapak tapak kaki kanan-kirinya yang lebih lebar lebih keluar lah ibaratnya lebih ditopang tengahnya teman-teman teman-teman bisa bayangin ya jadi kayak mobil kalau rodanya agak ke dalam misalnya mobil terlalu dalam otomatis kan dia ngimbangnya pasti nguling-nguling gini kan karena kan dia gak terlalu lebar kanan-kirinya yang nopang itu loh teman-teman nopangnya itu porosnya itu gak gak terlalu lebar gak terlalu keluar ini keluar teman-teman otomatis ya pasti ketika dia pok mobilnya membanting gini dia lebih bisa nahan karena posisi di tengahnya itu disebar ya bener disebar keluar jadi pemberatnya itu disebar lebih keluar otomatis pasti lebih balance ini yang aku rasain teman-teman lihat teman-teman aku gak percaya ya teman-teman bisa lihat ini aja lihat dari spion bisa lihat spionnya kelihatan kan teman-teman sekelihatan itu bahannya memang keluar teman-teman jadi bahannya itu memang itu keluar dari bodinya lumayan sekitar 3 cm teman-teman lumayan besar loh teman-teman 3 cm kalau untuk keluar gitu gak apa-apa sih cuma ya mungkin negatifnya itu bakal ini aja sih kalau hujan cepat kotor pasti keluar-keluar naik-naik gitu pasti tapi gak apa-apa tapi keren sih teman-teman aku suka kalau ngomong geter gak geter aku belum bisa ngomong karena dari tadi masih jalan 40-60 nanti kita geber di tol 100 apakah geter apa enggak karena kalau velg geter tuh kerasa banget teman-teman dulu kayak aku innova itu lari 80-90 sudah kerasa kok geter ini setirnya udah gak enak lah gak smooth kita lihat oke nanti aku buatin video di terakhir video untuk model fitanya dari jauh tadi gak proporsional sih gak gak enak lah untuk direkam karena karena kita ada mobil nanti aku ke rumah aku di Pakwon jadi gak ada apa-apa nanti aku rekamin ya seberapa bagus masuk di Pajiruku yang baru ini oke mantap guys pelayanannya top di Duta Perkasa Indo bisa dicek nanti aku kirimin Tokopedia nya plus nomor WA nya jos yang mau pesan gak harus yang ini teman-teman yang model lain juga banyak top banget teman-teman oke aduh guys aku mau cerita lagi nih ya karena ini sangat seneng banget excited banget sudah happy lah pokoknya tadi itu karena awal-awal sudah dagdijuk-dagdijuk teman-teman takutnya nanti sudah keluar orang mahal 25 juta ternyata gak enak wah diomeli istri pasti kalau aku misalkan sambatan aduh ya gak enak ternyata ini enak guys dan satu teman-teman stiringnya jadi lebih ringan sekarang gak tau ya ini sugesti apa gak tapi enggak ini aku bener-bener ngerasain stiringnya juga jauh lebih ringan bener wah gila aduh sugan ini bukan lebay guys ya ini cuma bener-bener perasaan happy ku aja keluar uang tapi worth it banget dan aku puas karena aku juga percuma aku juga gak suka kalau cuma looknya aja bagus tapi dipakai dinaikin disupirin gak enak aku juga gak suka kayak aku dulu pengalaman pakai pajero yang lama itu aduh pakai yang ganti ring 20 lah gak enak jadi ya berat looknya aja bagus tapi dipakai gak enak dan di dalam mobil pun jadi gak nyaman gitu loh temen-temen ini enggak temen-temen guys ini enak guys terserah temen-temen mau bilang aku lebay atau enggak ini enak sungguhan aku gak tau terus aku tadi sempet curah-curah juga sama yang jual baik banget orangnya jadi kayak udah gak bukan kayak buyer sama customer ya tapi sudah kayak jadi temen jadi temen jadi temen di WA nanti mau ketemuan mungkin ini temen-temen ya aku geber ya kalau percaya liat nih gila temen-temen seenak ini temen-temen gila gak masuk akal dan memang katanya pasti kerasa jauh lebih enak tarikannya karena memang seringan itu dua setengah kilo itu memang kelihatannya gak enggak 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 besar ya tapi memang kayak tadi aku angkat aja kan temen-temen bisa lihat sama-sama pakai tangan kiri ya karena tangan kananku pegang kamera yang pertama tadi aku angkat itu masih enteng banget ini lumayan kerasa banget ditarik jadi bukan berarti angka dua setengah kilo itu angka yang kecil gitu enggak temen-temen cukup lumayan kerasa kalau memang untuk rotasi putaran ban kayaknya temen-temen jadi top ini nge-save 10 kilo aja mantul mantul-mantul mantul sudah looknya keren fungsionalnya dapat memang kalau aku tuh modif tuh kayak gitu makanya aku gak selalu asal modif aku pikirin bener-bener timang bener-bener gak mau asal modif-modif ternyata gak enak udah keluar uang harus jual ini itu pasti nanti tidur di luar temen-temen diusir dari rumah sama istriku karena waktunya sudah ini aja sudah berapa jam ini waktu ini habis hanya untuk mobil temen-temen oke ya gimana laki tuh harus punya hobi ya daripada main cewek main judih atau mabuk-mabuk aku gak suka sih better main-main gini aja lah enak nih temen-temen lihat nih setirnya semakin responsif dan limbungnya yang paling kerasa ini juga limbungnya temen-temen biasanya kan masih kayak goyang-goyang gitu ya kalau di polisi tidur apalagi main goan ini semut kalau orang Jawa bilang tuh bahasa yang semut bukan semut ya temen semut oke se-happy itu aku temen-temen karena aku bener-bener ngerasain worth it banget gak rugi aku keluar uang 25 juta dan waktu aku habis no problem oke thank you guys thank you banget untuk banyak banget yang komen di DM sorry ya temen-temen kadang tuh aku juga gak bisa baca semua DM karena banyak dan kadang temen-temen DM IG itu kalau harus di approve dulu baru bisa dibaca temen-temen sorry banget mungkin ada yang kelewatan 1-2 tapi kalau aku bener-bener pas temen-temen komen dan aku pas lihat IG aku pasti langsung bales tenang aja oke thank you banget ya guys sudah nungguin kontenku yang sampai berapa lama gak konten sampai ditanya-tanyain thank you banget temen-temen tanya gitu aja aku bener-bener sudah ngerasa apa ya udah happy banget dan inget nanti 20 ribu ya aku kasih giveaway lagi cash is a king aku bakal kasih cash lagi temen-temen kemarin kan cuma berapa ya cuma aku lupa ya kemarin tuh aku giveaway berapa 3 orang ya nanti aku tambah kuotanya untuk 20 ribu nanti 30 ribu aku tambah terus kalau bisa sekali sekali nanti kalau udah banyak sekali apa ini sekali giveaway bisa sampai 50 sampai 100 orang aku lebih suka paling gak bisa membantu temen-temen yang sudah support aku selama ini oke thank you guys kembali di Revit sampai ketemu di video selanjutnya nanti next week aku ke Bali tapi sorry gak pake masjero aku naik pesawat aku antara mikir nanti aku masih mikir apakah aku bisa buat konten apa enggak karena aku bawa 2 anak guys bawa 2 anak ini yang agak ngeri-ngeri sedikit dan ini first time bagi mereka untuk naik pesawat oke thank you guys bye ini guys kita mau coba tes lari 100 karena biasanya udah geter tuh lari 100 110 sudah kerasa pasti temen-temen geternya apa enggak ini habis jemput anakku les dan ini ada satu ciri yang menarik temen-temen jadi tadi aku tuh jemput anakku dari sekolah terus kita tuh selalu ada mutri deketnya di deket sekolahnya anakku ini itu ada salah satu beloan pertigaan mungkin anda sudah banyak tau kalau beloan ke kanan itu ke arah deketnya wadah-wadah mencang sana temen-temen deketnya dalam mempermai itu biasanya itu sudah beloan dan posisinya ada polisi tidur temen-temen biasanya kalau disitu anakku yang ini tuh selalu pegangan hati-hati pak hati-hati pak karena dia hafal ketika kita belo itu kayak kan biasa temen-temen ya sudah menggok posisinya terus polisi tidur nah akhirnya kan jedek-jedek gini temen-temen tadi ketika udah ganti velg ini anakku yang ini sampai bilang loh udah pegangan disini temen-temen ya dia pegang disitu biasanya senengahnya sambil berdiri dia sampai bilang loh pak kok gak goyang-goyang katanya kayak gitu temen-temen jadi memang karena napaknya ini ya temen-temen ya napaknya ini cukup lebar keluar jadi poros balance yang di tengah-tengah itu kebantu dengan bahannya yang agak keluar itu kerasa banget sih untuk apa namanya itu mengurangi banget limbungnya aku bisa bilang ini apa ya kalau dibilang misalkan biasanya limbungnya itu 10 ini limbungnya mungkin cuma 7 temen-temen beneran seenak itu dan sestabil itu temen-temen jadi aku juga suka nyaman enak happy aja hari ini temen-temen jadi yah gitulah ayo kita tes dulu temen-temen ya dari 74 kita tes dulu kita tes dulu geter nggak mudah-mudahan nggak geter temen-temen ya wah kalau geter ini harus ke bengkel lagi diatur-atur lagi males dia aku temen-temen kita lihat ini lari sendar ini rame sih temen-temen ya nggak bisa terlalu cepet aku cuma lari sebentar temen-temen biasanya yang paling enak itu kalau aku dari tol tamas umur itu temen-temen wah itu sepi itu aku biasa pagi bisa lari 120-120 sih kalau sepi yah kalau rame nggak berani itu pun aku juga pas lurus aja kalau sudah mulai agak rame di depan jarak-jarak ternyata 500 meter aku udah agak kurang kecepatan untuk mengantisipasi oke kita coba lari 100 aman guys masih aman cuma kayaknya nggak bisa sampai itu rame banget ya temen-temen bisa lihat ya tapi kayaknya aman sih temen-temen ini lari 100 aja masih so far aman banget dan steernya ini jadi lebih enteng nih jadi lebih enteng mantap lah tunggu temen-temen ya bentar wah kayaknya nggak bisa guys terlalu rame tolnya ini jadi mentok-mentok cuma lari 100 aja nggak bisa lama tapi harusnya nggak geter sih kalau geter kayaknya dari tadi udah geter ya kayaknya ya tapi nggak tau coba tuh tuh guys rame banget guys gimana ini mau aku mau tes lari agak cepet nih temen-temen coba ya coba ya oh tuh ada kontainer lagi tuh udah coba kita tes lain waktu aja ya oh ini temen-temen ini kayaknya kayaknya sebelah kiri nih bakal kos oh ada perbaikan jalan guys apa sebentar ya temen-temen ya sebentar ya rame banget sih guys jadi kita nggak bisa tes jadi kita nggak bisa tes lari dial 100 cuma tadi pas tumbuh 100 nggak goyang sih nggak geter karena kalau memang sudah dari awal sudah geter tuh udah kerasa sih temen-temen kayak kapan lalu mobilku tuh lari 80 aja sudah kayak deg 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 udah nggak enak lah di setir udah kerasa kalau memang dia geter ini so far harusnya aman guys oke yaudah kita nggak bisa coba lebih tinggi lah lebih apa ya lebih cepet lagi nanti next lah kalau pas aku anteran aku nanti aku coba nanti ya aku habari tapi harusnya nggak aman aman sentosa mungkin karena centeringnya juga dan ini mungkin velgnya juga bagus lalu bulatnya itu juga bener-bener sempurna jadi harusnya perfect ini oke yaudah guys itu dulu thank you guys ya yang udah ngikutin sampai sekarang next di video selanjutnya setelah ini aku bakal kasih sedikit video penampakan setelah ganti kakinya ini ganti sepatunya sih guys oke thank you guys bye terima kasih 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 terima kasih